Intro Polres Banjarbaru menggelar konferensi pers terkait penanganan kasus sepanjang tahun 2017 hingga 2018 di Mapolres setempat Rabu Siang. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya didampingi Kabak Humas AKP Siti Rohayati serta sejumlah kepala satuannya. Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya menyampaikan sebanyak 525 kasus berhasil diungkap dan ditangani di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 tindak pidana yang ditangani sebanyak 544 kasus artinya ada kenaikan sekitar 19 kasus. 2018 itu yang menonjol itu di pencurian biasa ada 47 kasus itu ya. Ada 47 kasus kemudian penyelesaiannya ada 28 dengan tersangka sebanyak 39. Untuk semuanya menjadi prioritas namun yang utama mungkin kami lihat dari grafik ya grafik dan peningkatan tindak pidana untuk 2018 ini kebanyakan pencurian biasa. Untuk 2019 kami tetap fokus kepada tiga jenis kejahatan ini pencurian gacuran mor, pencurian pemberatan, pencurian ini jambret dan sebagainya. Itu yang kita prioritaskan termasuk rumah-rumah kosong yang ditinggalkan. Pengungkapan narkotika menjadi salah satu kasus yang cukup mencuri perhatian. Di tahun 2017 hanya 17 kasus, meningkat di tahun 2018 menjadi 117 kasus. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hans Kemberlan Hiu, Banuatv.com melaporkan. Jelas kalau ini sekarang kita berkaitan dengan masyarakat.